Hello, Suas Biasu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Suandari. Saya dari Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas. Di sini, saya akan memaparkan deskripsi saya yang berjudul Survei Diskriptif Penerimaan Sistem Informasi Akademik Pula pada dosen Universitas Pendidikan Ganesa. Universitas Pendidikan Ganesa merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di Kabupaten Bulele. Menurut kegiatan administrasi akademis Universitas Akademika, Uniksa menyediakan sistem informasi akademi yang dapat diakses secara online. Sistem informasi akademi Uniksa yang lebih dikenal dengan nama SIA adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dibangun oleh pihak perguruan tinggi untuk pengorganisasian data administrasi akademi di Uniksa secara online. Dengan adanya SIA ini, diharapkan dosen di lingkungan Uniksa menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya, karena suatu sistem direncam agar bisa diterima serta digunakan oleh seluruh servitas akademika. Namun, dalam implementasinya, dari hasil wawancara dengan beberapa dosen di lingkungan Uniksa, kurangnya pelatihan dalam menggunakan SIA menyebabkan para dosen masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh SIA, sehingga belum memanfaatkan keberadaan SIA secara maksimal. Saat ini, SIA telah mengalami perubahan khususnya pada tampilan atau interface yang diharapkan memberikan wawancara yang baru. Namun, dengan adanya perubahan tersebut, perlu adanya penyesuaian dari pengguna terhadap tampilan SIA. Ketika SIA diaktif secara bersamaan pada waktu yang bersamaan pula, maka sistem akan down sehingga tidak dapat di-infest. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu evaluasi sistem informasi dengan menganalisa tingkat penerimaan sistem informasi akademik pada dosen, ditinjau dari segi usia dan lantar belakang pendidikan. Hal tersebut mengingat suatu sistem informasi dirancang untuk dapat di-injauh dan digunakan oleh para pengguna sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, untuk menganalisa tingkat penerimaan SIA pada dosen undiksa yang ditinjau dari segi usia dan lantar belakang pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan di undiksa Singaraja. Subjek dalam penelitian ini adalah dosen yang masih aktif pada tahun 2016 dan yang menggunakan SIA. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 435 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 208 orang dosen. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagainya. Terdasarkan hasil penelitian dan analisis tingkat penerimaan SIA pada dosen undiksa, maka simpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, pada umumnya dosen menerima atau setuju dengan adanya suatu sistem informasi akademi untuk menunjang kegiatan administrasi akademi. Yang kedua, pada umumnya dosen yang berumur kisaran 18 sampai dengan 38 tahun dan memiliki maupun tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT, menerima atau setuju dengan adanya suatu sistem informasi akademi untuk menunjang kegiatan administrasi akademi. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih. Om Santi 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 Terima kasih telah menonton!